Halo? Halo? Podcast Network Asia Mengkategorikan karakter seorang berdasarkan rentang usia adalah cara yang tidak tepat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas soal kebiasaan kita memberikan label kepada setiap generasi. Mulai dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y atau dikenal sebagai milenial, dan sekarang generasi yang terbaru adalah generasi Z. Kita beranggapan setiap generasi sangat berbeda satu sama lain. Tapi apakah itu benar? Apakah orang dari satu generasi dan generasi lainnya punya perbedaan yang sangat signifikan sehingga mereka sulit berkolaborasi di tempat kerja? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Kita suka memberikan label pada setiap generasi. Misalnya generasi baby boomers, generasi X, generasi Y atau dikenal sebagai milenial, dan sekarang generasi yang terbaru adalah generasi Z. Kita menganggap orang dari generasi tersebut memiliki kesamaan dan berbeda dengan generasi lainnya. Tentunya, setiap generasi menganggap generasi mereka merupakan yang terbaik. Mungkin kita harus tahu dulu, pembagian tahun lahir dari setiap generasi ya. Baby boomers adalah seorang yang lahir antara tahun 1946 hingga tahun 1964. Generasi X adalah seorang yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980. Sederangkan generasi Y atau dikenal sebagai milenial adalah seorang yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Sedangkan generasi Z adalah seorang yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Memang tidak ada definisi yang pasti dan rentang usia yang resmi. Riset yang berbeda mungkin menggunakan rentang usia yang berbeda. Baby boomers merupakan generasi tertua yang mungkin masih aktif di tempat kerja. Kata baby boomer berasal dari peningkatan kelahiran bayi signifikan sejak Perang Dunia Kedua. Para tentara pulang ke rumah sehabis perang dan punya waktu untuk membuat bayi, hingga mendorong lonjakan signifikan populasi di Amerika Serikat. Generasi ini tidak dibesarkan dengan teknologi, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbiasa menggunakan smartphone dan sebagainya. Perbedaannya, mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, bukan untuk terhubung satu sama lain. Dalam bekerja, baby boomers dianggap sebagai generasi yang pekerja keras dan sangat mementingkan pekerjaan. Maklum saja, saat itu kondisi ekonomi mereka boleh dibilang cukup sulit pasca perang. Generasi X seringkali dikenal sebagai generasi yang hilang, karena mereka diupdate oleh dua generasi yang lebih populer, yaitu baby boomers dan millennials. Gen X dikenal sebagai generasi yang pertama kali merasakan jasa daycare, karena dibesarkan oleh dua orang tua yang bekerja atau orang tua tunggal yang bekerja. Generasi ini juga menunda pernikahan dan punya anak, karena ingin fokus mengembangkan diri mereka dulu. Gen X merupakan generasi pertama yang mulai menginginkan work-life balance, mungkin karena mereka melihat orang tuanya sibuk bekerja, sehingga mereka dibesarkan dengan minim interaksi. Lalu lahir generasi selanjutnya, yaitu millennial. Ini merupakan generasi yang paling banyak dibicarakan. Mereka dikenal sebagai generasi yang percaya diri, merasa paling berhak, dan mudah depresi. Majalah Time bahkan menyebut millennial sebagai the me-me-me generation. Millennial dibesarkan dengan cara yang berbeda. Orang tua mereka tidak terlalu mengekang dan memposisikan sebagai partner bagi anaknya. Mereka dibesarkan dengan membuat aturan sendiri daripada orang tuanya yang harus memberitahu apa yang benar. Kondisi millennial juga berbeda daripada generasi sebelumnya. Di generasi ini, tuntutan untuk sukses boleh dibilang semakin besar. Generasi ini juga kesulitan untuk membeli rumah daripada generasi sebelumnya karena harga rumah yang semakin tidak masuk akal. Ditambah lagi, lingkaran sosialnya terlihat menjalani hidup dengan sempurna di media sosial. Kondisi ini buat millennial memiliki tingkat stres yang tinggi dan dorongan untuk sukses yang besar. Terakhir adalah Gen Z. Generasi ini merupakan generasi termuda dan mereka mulai masuk ke dunia kerja. Gen Z boleh dibilang merupakan generasi yang paling banyak well-educated daripada generasi sebelumnya. Sejak membuka mata, mereka sudah akrab dengan teknologi. Boleh dibilang, mereka mungkin tidak tahu bagaimana rasanya dunia sebelum adanya smartphone. Saat ini boleh dibilang ada empat generasi di dalam dunia kerja. Baby boomers, generasi X, millennial, dan generasi Z. Kita percaya kalau sulitnya komunikasi antar karyawan dengan gap umur yang jauh karena mereka berasal dari generasi yang berbeda. Tapi apakah itu benar? Mungkin perlu disadari kalau memberikan label kepada seorang yang berada di kategori 20 tahun yang sama merupakan cara yang tidak adil dan masuk akal. Mereka merupakan individu yang berbeda dan pola pikir ini justru malah membenarkan ketidakcocokan yang terjadi. Dalam sebuah penelitian, peneliti meminta responden untuk melatih orang lain tentang tugas komputer. Sedangkan responden lainnya diminta untuk mendengarkan pelatihan dan kemudian melakukan tugas tersebut. Peneliti lalu melakukan variasi pelatih dan peserta pelatihannya, mulai dari seorang yang tampak tua sekitar 53 tahun atau anak muda sekitar 23 tahun menggunakan foto dan software pengubah suara. Penelitian itu menemukan, Stereotype tentang kemampuan orang tua dalam pelajari tugas komputer ternyata mengganggu pelatihan yang mereka terima. Ketika pelatih percaya bahwa mereka sedang mengajar orang yang lebih tua, mereka memiliki harapan yang lebih rendah dan memberikan pelatihan yang lebih buruk daripada ketika mengajar anak muda. Hasil ini menunjukkan pelatihan yang lebih buruk terjadi karena adanya stereotip usia dari pelatih. Mungkin saja pelatih itu berasumsi kalau orang tua tidak familiar dengan teknologi. Oleh karena itu, pasti sulit diajarkan tentang tugas komputer. Hal inilah yang ternyata berpengaruh pada kinerja seorang. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak konflik antar generasi biasanya terjadi karena komunikasinya yang tidak cocok. Karyawan yang muda ingin menunjukkan kinerjanya. Dia ingin ide barunya didengar dan dianggap sebagai orang yang kompeten. Sedangkan karyawan yang lebih tua ingin pengalamannya diakui dan dihargai. Pada dasarnya, semua orang ingin didengar dan dihargai. Pertama, sadari kalau stereotip itu tidak tepat. Langkah pertama kita harus menyadari kalau stereotip generasi tertentu tidak tepat dan tidak bisa menggambarkan individu tersebut. Kedua, bicarakan apa yang kamu inginkan. Setiap orang punya preferensinya sendiri dalam bekerja. Misalnya ada orang yang lebih suka pembicaraan dilakukan melalui teks atau email. Sedangkan beberapa orang justru tidak suka pendekatan seperti ini, tapi lebih suka dilakukan via telpon. Tentu saja tidak ada yang salah atau benar. Yang paling penting adalah berkompromi untuk mencari jalan tengahnya. Ketiga, pendapat setiap orang sama pentingnya. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin harus bisa menciptakan kondisi di mana pendapat setiap orang dihargai. Tidak peduli berapa umurnya atau berapa lama dia bekerja. Misalnya ada karyawan muda yang sering membagikan opini atau pandangannya tanpa diminta. Mungkin saja dirinya merasa perlu membuktikan diri di depan orang lain. Atau ada kecemasan dalam dirinya yang takut dianggap tidak kompeten. Namun bagi beberapa orang, sikap karyawan muda tersebut dianggap sebagai cari perhatian atau arogan. Perlu diingat, hanya dengan pendapat dari berbagai orang yang berbeda, sebuah ide bisa tumbuh dan berkembang. Setiap orang berbeda, tidak peduli apa generasinya. Komunikasi dan kompromi adalah cara kerjasama lintas usia. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.